10 Cara Membahagiakan Diri Sendiri Tahukah kamu bahwa kebahagiaan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kenikmatan hidup? Perasaan bahagia memiliki kekuatan untuk meringankan beban dalam menjalani pekerjaan, pendidikan, keluarga, hubungan asmara, dan berbagai aktivitas lainnya. Oleh karena itu, tidak mengerankan jika banyak orang berusaha mencari cara untuk menghibur diri sendiri. Namun, di sisi lain, tidak semua individu menyadari akan hal ini dan seringkali sulit untuk menemukan kesenangan di dalam dirinya sendiri. Bahkan, beberapa dari mereka memilih untuk pura-pura bahagia meskipun sebenarnya hati mereka sedang terluka. Tentu saja, kamu juga ingin merasakan kebahagiaan sepenuhnya bukan? Jangan khawatir, ada beberapa cara bagi kamu untuk menyenangkan diri sendiri dan memperoleh kebahagiaan tanpa harus bergantung pada orang lain. Nomor 1. Memahami diri sendiri Kehilangan jati diri bisa menimbulkan kegelisahan, keraguan-raguan, rasa tidak aman, merasa bersalah, dan ketidakpahaman terhadap keinginan diri sendiri. Untuk menemukan diri yang hilang, langkah pertama adalah menerima diri apa adanya. Mulai dengan berdialog dengan diri sendiri, coba pahami segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Menemukan kebahagiaan melalui penerimaan diri sendiri akan memberikan kepuasan yang sejalan dengan keinginan kita. Terkadang, keinginan yang timbul dari hati adalah pilihan terbaik daripada mengikuti pendapat orang lain. Mendengarkan suara hati membuat tujuan kita menjadi lebih jelas dan terarah. Mempunyai keyakinan pada diri sendiri juga membuat tindakan kita dilakukan dengan ikhlas, tanpa beban atau tekanan. Akibatnya, kita menjadi lebih tenang dan bahagia saat menjalankan hal tersebut. Nomor 2. Tidak menjadikan hidup sebagai beban Dalam setiap fase kehidupan, tiap individu pasti menghadapi tantangan uniknya sendiri. Bahasa praktiknya, ada masalah yang dapat dipecahkan dengan mudah, sementara yang lain memerlukan waktu yang lama untuk menemukan solusinya. Tetapi kebahagiaan tidak ditentukan oleh seberapa mudah atau sulit masalah tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi dan menghadapi masalah tersebut. Setiap orang memiliki karakter dan ego yang unik. Dengan memiliki kendali diri dan tidak membawa hidup sebagai beban, seseorang dapat terus menikmati kebahagiaan hidupnya. Jadilah orang yang rendah hati dan lapang dada. Kedua sifat ini dapat memudahkan kamu dalam menghadapi masalah dan menjalani hidup. Hidup bisa diibaratkan sebagai perjalanan panjang yang penuh dengan tikungan, tanjakan, dan turunan. Dengan tetap tenang, rileks, dan riang, seseorang jarang merasa lelah saat menjalani perjalanan tersebut karena mereka tidak menganggap proses hidup sebagai beban. Nomor 3. Mencintai pekerjaan. Apakah memungkinkan bagimu untuk menjalani kehidupan tanpa bekerja? Bagi sebagian orang, bekerja menjadi tanggung jawab utama dalam menjalani hidup. Tidak hanya pekerjaan di kantor, bisnis, atau pekerjaan fisik yang terlihat lainnya, bahkan pekerjaan rumah tangga dan pendidikan juga dianggap sebagai bentuk pekerjaan dalam kehidupan seseorang. Ketika mencintai pekerjaan, kamu sedang menemukan cara untuk menyenangkan dirimu sendiri karena aktivitas bekerja tersebut memakan sebagian besar waktumu. Mungkin saja kamu akan menghadapi kejenuhan dan keluhan karena berbagai masalah yang muncul, seperti imbalan yang tidak sesuai, lingkungan yang tidak sehat, atau sistem kerja yang tidak sesuai harapan. Namun, penting untuk diingat bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih mudah jika kamu sungguh-sungguh mencintai apa yang kamu kerjakan. Jika saat ini kamu merasa jenuh, cobalah ingat bahwa ada orang di luar sana yang menginginkan posisimu saat ini. Banyak orang di luar sana yang bermimpi untuk memiliki pekerjaan seperti yang kamu miliki sekarang. Nomor 4. Menjadi diri sendiri apa adanya Menemukan kebahagiaan sejati berawal dari merangkul diri sendiri tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Mencoba memenuhi harapan sosial dan berusaha menjadi versi yang diinginkan orang lain hanya akan melelahkan dan berpotensi menyebabkan depresi. Mengubah diri menjadi sosok yang selalu memenuhi standar orang lain adalah tugas yang tak berujung, serta bisa menguras energi, waktu, dan emosi. Menjalani hidup sesuai dengan diri sendiri juga memberikan kebebasan untuk berekspresi tanpa perlu menyembunyikan apapun dan menemukan kebahagiaan dalam versimu yang unik. Jadilah diri sendiri dan temukan kebahagiaan yang tak tertandingi dengan cara yang hanya kamu bisa lakukan. Nomor 5. Mensyukuri apa yang kamu miliki Berterima kasih dengan tulus atas apa yang kita miliki adalah kunci untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri sendiri. Meskipun penting untuk memiliki ambisi dalam hidup dan berusaha meningkatkan diri, kita juga perlu membatasi ambisi tersebut agar tidak terjebak dalam siklus merasa tidak puas. Terus merasa kekurangan dapat memiliki dampak yang merugikan, seperti mengurangi kebahagiaan kita dan bahkan dapat menyebabkan depresi. Oleh karena itu, tetaplah berorientasi pada hal-hal yang lebih kecil dalam hidup kita agar kita dapat bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Nomor 6. Berpikir Positif Mengasah pola pikir yang positif adalah salah satu bentuk kesenangan yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Membuat berpikir positif menjadi kebiasaan, berarti mengubah ucapan atau pembicaraan negatif menjadi yang lebih positif. Jangan lupakan bahwa kata-kata memiliki kekuatan luar biasa, terutama dalam memengaruhi pikiran bawah sadar kita. Saat kita berpikir negatif, otak kita akan memproses dan menghadirkan pemikiran-pemikiran negatif, menyebabkan rasa takut atau kecemasan berlebihan. Sebagai contoh, jika kamu menganggap hidupmu membosankan, maka itulah cara kamu melihat setiap harinya. Mulailah melawan pikiran negatif dan mengubahnya menjadi semangat untuk mewujudkan keinginan-keinginanmu secara positif. Nomor 7. Melakukan hal-hal yang menyenangkan Salah satu hal yang sungguh mengasyikan adalah melakukan hobi yang kamu gemari. Dengan menggeluti hobi tersebut, kamu dapat melupakan segala kepenatan dan masalah yang mungkin sedang kamu hadapi, sekaligus memperoleh kebahagiaan dan kepuasan yang tak terhingga. Dalam melakukan hobi, kamu dapat menemukan ketenangan yang membuatmu semakin rileks dan berhasil mengatasi beban hidup. Namun, tetaplah ingat untuk menjaga keseimbangan antara waktu hobi dan tanggung jawabmu yang lain. Nomor 8. Tidak pelit dengan diri sendiri Agar menjadi pribadi yang bahagia, penting untuk membedakan antara gaya hidup sederhana dan hemat. Tapi jangan takut untuk memberi penghargaan pada diri sendiri atas pencapaian dan tantangan yang telah berhasil kamu hadapi. Nomor 9. Berdamai dengan masa lalu Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik, termasuk pengalaman pahit yang tidak selalu menyenangkan untuk dikenang. Ada orang-orang yang cenderung memendamnya dalam hati dan terperangkap dalam kesedihannya di masa lalu. Namun, apakah mereka benar-benar yakin bahwa waktu akan menyembuhkan segala luka? Sebenarnya, tidak perlu untuk terlalu terpaku pada masa lalu dan larut dalam perasaan sakit tersebut karena itu bisa menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Nomor 10. Menyayangi orang-orang terdekat Orang yang paling memahami kelebihan dan kekurangan kita adalah orang-orang terdekat. Oleh karena itu, untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri kita sendiri penting untuk mengasihi mereka. Ini bisa mencakup keluarga, teman dekat, atau pasangan kita. Jangan pernah merasa menyesal jika kehilangan orang-orang terdekat itu. Tunjukkanlah perhatian dan kasih sayang kepada mereka untuk menghindari rasa kesepian. Berikanlah perhatian melalui tindakan dan kata-kata. Melihat orang-orang yang kita cintai bahagia juga akan membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Berdasarkan penelitian dalam bidang psikolog, itulah beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk merasa bahagia dengan dirimu sendiri. Apakah kamu tertarik untuk menjajal salah satunya? Kita semua menginginkan kebahagiaan dalam hidup, jadi mengapa tidak mencoba untuk menghadiahkan kebahagiaan pada dirimu sendiri sebelum memberikannya kepada orang lain? Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.